Jadi insya Allah akan tetap diperjuangkan oleh Pak Amin. Ketua Majelis Syoro DPP Partai Umat Amin Rais mengunjungi warga Pasir Panjang Rempang bersama Ketua Umum Partai Umat Rido Rahmadi pada Kamis kemarin. Kedatangan Amin untuk memberikan semangat kepada masyarakat agar terus berjuang mempertahankan hak mereka. Menurut Amin, sistem implementasi di Indonesia saat ini sudah diacak-acak oleh sebagian kelompok sehingga demokrasi di Indonesia sudah pingsan sejak lama. Ia menilai kedaulatan saat ini sudah tinggal nama karena penguasaan ekonomi sudah diambil alih oleh oligarki. Hal inilah yang menjadi dasar mereka bergerak ke rempang guna menyelamatkan moral anak bangsa. Sistem generasi kita ini sudah diacak-acak bahkan kami telah menyimpulkan dan sejujurnya demokrasi Indonesia itu sudah pingsan lama. Saya belum mati, masih bisa diperbagi. Tapi yang jelas bahwa sesungguhnya mungkin kedalatan kita itu tinggal nama. Mengapa? Karena penguasaan ekonomi ini memang jadi ambil alih, ambil sempurna oleh istilah itu oligarki. demokrasi itu adalah sejumlah manusia yang kehidupannya itu sehari semalam, 24 jam, pagi, siang, sore, malam, pagi lagi. Itu hanya bagaimana mengeruk kekayaan alam kita untuk perut mereka sendiri dan menerjang aturan hukum, menerjang aturan moral, dan segala macam. Bahkan mereka kadang-kadang seolah-olah bisa memberi aparat, kita menegang lain-lain. Jadi ini akan kita balik pelan-pelan ke aturan. Sementara itu, terkait warga yang ditahan saat unjuk rasa di BP Batam, Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi mengungkapkan, mereka siap menjadi penjamin bagi warga rempang yang ditahan. Pihaknya telah mendatangi Polresta Barelang dan Polda Kepri, namun belum bisa bertemu langsung dengan pimpinan yang memiliki otoritas. Mereka juga akan memperjuangkan agar para warga yang ditahan bisa ditangguhkan penahanannya. Sebab, sebagian besar mereka merupakan tulang punggung keluarga. Itu minta mereka kalau bisa memang dibebaskan, karena toh mereka ini ya warga sipil, rakyat biasa yang sehari-hari berangkat ke laut, mereka tulang punggung keluarga sudah 20-an hari tidak bekerja, jadi anak-anak istrinya bagaimana, ibunya yang tinggalkan bagaimana. Jadi tidak ada potongan insya Allah yang akan berbahaya untuk negara, maka kami mengambil inisiatif insya Allah, Pak Amin Rais dan saya, itu berniat untuk menjaminkan diri, supaya mereka bisa ditangguhkan. Dari Batam Kepulauan Riau, Muhammad Islahuddin, UTV, mengabarkan. Selamat menikmati.